Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat menggelar Bursa Kerja 2018 dan penganugerahan penghargaan kualitas produktivitas Sida Karya di halaman kantor Disnaker Trans Jawa Barat Selasa Siang. Dalam Bursa Kerja 2018 tersebut, Pemprov Jawa Barat membuka sedikitnya 3.000 lowongan kerja yang disediakan 40 perusahaan di Jawa Barat. Kegiatan Bursa Kerja dan Penganugerahan Penghargaan Kualitas dan Produktivitas Sida Karya 2018 digelar di halaman kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut dibuka langsung Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar, Ferry Sofwan, didampingi Direktur Bina Produktivitas Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja RI, Muhammad Zuhri Selasa Siang. Dalam Bursa Kerja 2018 ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membuka lowongan sedikitnya 3.000 kesempatan kerja yang disediakan 40 perusahaan di Jawa Barat. Selain itu, Penghargaan Kualitas dan Produktivitas Sida Karya 2018 diberikan kepada 6 kelompok usaha kecil menengah sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam mendorong serta memotivasi gerakan peningkatan produktivitas dan kinerja perusahaan kecil dan menengah di Jawa Barat. Kepala Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat, Ferry Sofwan berharap kegiatan tahunan ini mampu menyedot pengangguran atau pencari kerja usia produktif di Jawa Barat. Dalam Bursa Kerja ini, para pelamar dapat langsung berinteraksi dengan perusahaan penyedia lapangan pekerjaan. Harapan kami adalah perusahaan-perusahaan ini bisa menyerap pala pelamar tentu, pala pelamar yang dikenak di perusahaan dan kemudian sesudah itu adalah bisa diperkerjakan di perusahaan yang disangkutan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan penyerahan anugrasi Jawa Barat adalah penghargaan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah yang sudah meningkatkan produktivitasnya sehingga para pelaku usaha yang bersangkutan mendapatkan penilaian oleh diri berperwakil dari kabupaten kota. Kemudian adalah yang terpenting setelah tahun ini diberikan anugrasi Jawa Barat, tahun depan akan dikirim secara nasional untuk mendapatkan penghargaan para makanya. Nah tentu harapan kita adalah para pelaku usaha kita bisa meningkatkan kualitas produknya, kemudian ada usaha yang lebih efektif dan efisien, misalnya tentu adalah melihat bahwa perkembangan di kisahannya diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Pada bursa kerja yang dilaksanakan selama dua hari ini, juga ditandatangani MOU antar Disnaker Transjabar dengan perusahaan yang akan menerima alumni pelatihan balai pelatihan kerja kompetensi Provinsi Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!